Darah pendekar jilid sebelas. Sambil menyusut air matu karena girang dan terharu, dua orang muda itu lalu duduk kembali dan tentu saja kini pandang matu mereka terhadap kakek pendekta itu berubah sebagai pandangan anak terhadap ayahnya. Bu Hang Seng Jin lalu bercerita secara singkat. Di waktu mudanya, dia belajar ilmu silat dan juga ilmu agamatu. Ayahnya, seorang pangeran tua, menghendaki agar dia menjadi seorang panglima. Akan tetapi, biarpun telah mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi dan membuatnya lihai sekali, pangeran Tsu Sin lebih suka memperdalam agamatu dan lebih suka berkelana di antara rakyat. Apalagi karena pangeran ini memiliki pandangan yang berbeda dengan keluarga istana. Dia melihat penindasan yang dilakukan oleh istana terhadap rakyat. Dia melihat kemewahan yang berlimpah-limpah di kalangan istana dan melihat kesengsaraan yang memilukan di kalangan rakyat. Hal inilah yang membuat dia enggan untuk menyumbangkan tenaganya membantu istana. Ayahnya marah sekali dan dia dianggap sebagai pemberontak atau penentang keluarga istana. Kemudian ayahnya minta bantuan pasukan dan para pembesar untuk mencarinya. Akan tetapi, pangeran Tsu Sin yang sudah bertekad tidak mau pulang itu melarikan diri dan merantau sampai jauh dan sampai bertahun-tahun. Bahkan di dalam pelariannya ini dia bertemu dengan seorang gadis Kang Ho dengan siapa dia saling jatuh cinta. Kemudian dia menikah dengan gadis Sibu itu, lalu suami istri ini mengasingkan diri ke gunung, hidup tenteram dan bahagia sampai terlahirlah Sengkun dan Bue Hong. Akan tetapi, pada suatu hari, para penyelidik dari istana dapat menemukan jejaknya dan tempat tinggal mereka diserbu. Biarpun pangeran Tsu Sin dan istrinya mengamuk dan melawan, namun jumlah pasukan amat banyak dan setelah melihat istrinya tewas dalam pengamukan itu, pangeran Tsu Sin menjadi lemas dan menyerah dengan syarat bahwa kedua orang anaknya tidak diganggu. Demikianlah, anak-anakku dan kalian yang menjadi saksi pertemuan ini, kakek itu menutup ceritanya. Ketika itu, Sengkun baru berusia 3 tahun dan Bue Hong berusia 1 tahun, aku menyerahkan diri dan ditangkap. Kedua orang anak ini benar tidak diganggu dan dipelihara oleh paman Buk Kek Siang, yaitu paman dari istriku. Aku dibawa ke istana dan karena aku tetap tidak mau memegang pangkat untuk membantu pemerintah, aku dipenjarakan dan ayahku sampai meninggal karena sakit dan menyesal. Bertahun-tahun aku berada di dalam penjara di mana aku memperdalam ilmu silat dan ilmu agama. Akhirnya, aku dibebaskan dan menjadi pendeta di kuil ini, bahkan kemudian diangkat menjadi kepala kuil dan penasihat kaisar seperti sekarang. Tentu saja peristiwa geger mengejar maling itu berakhir dalam suasana gembira karena pertemuan antara ayah dan kedua orang anaknya itu. Yang tahu akan rahasia itu hanyalah Siang Ho Nyo Nyo seorang, karena memang Bu Hang Seng Jin selama ini merahasiakan nama mudanya. Orang-orang yang tidak mengenalnya di waktu kecil tentu tidak ada yang tahu bahwa di waktu mudanya, ketua kuil itu bernama Pangeran Ciusin. Siang Ho Nyo Nyo tentu saja tahu akan hal ini karena kakek itu adalah saudara sepupunya yang dikenalnya sejak kecil, bahkan ia pun tahu akan petualangan kakek. Itu di waktu mudanya. Hanya saja, nenek ini pun sama sekali tidak tahu bahwa kakak misalnya itu, yang menjadi tosu yang dihormati, ternyata di waktu mudanya ketika bertualang telah menikah, bahkan mempunyai dua orang anak. Tentu, saja peristiwa yang mengembirakan itu disambut oleh Siang Ho Nyo Nyo dan Pek Lui Kong Tong Chiak yang segera mengaturkan selamat kepada Bu Hang Seng Jin. Dan dua orang muda-mudi yang berbahagia itu pun diterima dengan senang hati oleh Siang Ho Nyo Nyo, Pek In dan Ang In untuk tinggal di istana itu, karena mereka berdua itulah yang sesungguhnya berhak atas rumah nenek moyang mereka itu. Dengan hati relas yang Ho Nyo Nyo dan kedua orang muridnya menyerahkan kembali gedung istana mungil itu kembali kepada yang berhak dan kakak beradik si Chi itu tinggal di istana itu sebagai tuan dan nona rumah. Akan tetapi karena Seng Kun dan Pek In dan Ang In bersama para dayang untuk terus tinggal di istana itu, para dayang itu tetap bekerja di situ dan kedua orang murid Siang Ho Nyo Nyo itu tinggal di situ. Sebagai sahabat-sahabat baik, bahkan dapat dibilang masih merupakan kerabat mereka karena bukankah nenek Siang Ho Nyo Nyo itu adalah bibi mereka sendiri? Dan mereka semua segera dapat menjadi akrab, karena memang di dalam batin orang-orang muda ini terdapat watak pendekar yang gagah perkasa sehingga mereka itu sudah memiliki persamaan dalam selera. Chi Seng Kun dan Chi Bu E Hang telah dibawa menghadap Kaisar oleh ayah mereka. Kaisar sendiri menjadi tertegun dan heran, akan tetapi juga merasa gembira bahwa Bu Hang Seng Jin ternyata mempunyai dua orang anak yang demikian cakep dan gagahnya. Atas persetujuan Kaisar pula maka Seng Kun dan Bu E Hang secara sah menjadi ahli waris istana nenek moyang mereka, dan Kaisar lalu memberikan sebuah istana lain untuk Siang Ho Nyo Nyo dan murid-muridnya. Beberapa hari kemudian, Chi Bu E Hang yang menjadi nona rumah itu menerima kunjungan pekin dan angin, sedangkan pelian memang untuk sementara menjadi tamunya yang amat disayangnya. Empat orang gadis yang cantik-cantik ini duduk di seram di depan. Dari tempat mereka duduk bercakap-cakap nampak bunga-bunga yang sedang mekar. Musim semi sudah tua, akan tetapi bunga-bunga di taman itu malah mekar semua sehingga suasana menjadi amat indah dan segarnya di pagi hari itu. Mereka berempat bercakap-cakap sambil menghadapi hidangan teh hangat dan kueh-kueh. Chi Bu E Hang nampak cantik jelita bukan main. Apalagi dalam pandang macu kaum pria, sedangkan pek klian, pek indan angin sendiri diam-diam kagum bukan main. Wajahnya demikian cemerlang, dengan garis-garis yang hampir sempurna, kulit mukanya halus licin dan seolah-olah mengeluarkan kehangatan dan kesegaran yang mempesona. Rambutnya hitam gemuk, dengan anak-anak rambut yang berjuntai dari dahi, bahkan sinom yang tumbuh di depan telinga itu melengkung ke bawah seperti lukisan seniman yang pandai. Alisnya hitam kecil melengkung seperti dilukis, padahal darah ini tidak pernah mempergunakan alat penghitam alis. Sepasang matanya begitu bening dan tajam, kini sinarnya mengandung kebahagiaan dan kegembiraan, tentu karena pertemuannya dengan ayah kandungnya. Ia sudah sembuh sama sekali dari akibat pukulan pek, kluikong dan nampak segar dari sepasang bibirnya yang merah membasah, merekah seperti sekuntum bunga mawar di selimut timbun pagi itu. Juga kedua pipinya, yang menonjol di bawah mata, kemerahan seperti buah tomat masak. Hidungnya kecil mancung, cupingnya dapat bergerak lembut dan lucu menambah kemanisan wajahnya. Memang, Bu Eh Hang adalah seorang darah yang cantik jelita dan manis. Pek Lian dan kedua orang murid siang hou nyo nyo itu pun merupakan darah-darah yang cantik, terutama sekali pek Lian yang memiliki kecantikan yang khas, dengan mukanya yang agak lenjong, dadu meruncing halus, hidung mancung dan matu yang lebar dan tajam, kecantikan yang mengandung kegagahan, keberanian dan penuh dengan geirah dan semangat hidup. Akan tetapi, kecantikan Bu Eh Hang memang luar biasa sekali sehingga nampak menonjol di antara mereka. Empat orang gadis itu bercakap-cakap dengan gembira sekali, terbawa oleh suasana segar di pagi hari itu. Aku dan Kun Koko sudah lebih dari sepuluh hari berkeliaran di daerah istana ini, terdengar Bu Eh Hang bercerita mengenang kembali semua pengalamannya yang menyeramkan. Kami berusaha mencari ayah yang belum pernah kami kenal, hanya bermodalkan pesan terakhir mendiang kakek Bu Keks yang itu, Engka sungguh beruntung, Enci Hong, kata Pek Lian. Kalian mengunjungi tempat yang amat berbahaya dan terjaga kuat, menyelidiki sampai berhasil menemukan rumah keluarga nenekmu yang ayahmu tanpa menemukan kesukaran, Bu Eh Hang tersenyum manis dan mengangguk. Memang kami beruntung sekali. Ketika kami berdua tiba di sini, jagoan-jagoan istana kebetulan sekali sedang bertugas keluar. Andai kata pada waktu itu di istana terdapat Beng Go An Sui, atau Tong Chiang Kun, atau Bibis Yang Hau Nyo Nyo, sudah pasti kami berdua akan tertangkap basah. Betapapun juga, beberapa hari yang lalu kami pernah keperguk oleh Kim I Chiang Kun sehingga terjadi geger. Untung kami masih dapat melolos, kan diri. Bagaimanapun juga, kami merasa amat kagum akan kepandayan Nona Tsu, kata Pek In Memuji. Kim I Chiang Kun yang amat lihai dengan pukulan apinya itu masih dapat Nona kalahkan, sungguh sukar dapat dipercaya kalau tidak menyaksikannya sendiri. Nona yang begini muda dan cantik jelita dan lembut, mampu mengalahkan seorang jagoan tangguh seperti dia. Bukan main apalagi kakakmu itu, Nona. Masih semuda itu sudah mampu melayani jagoan istana nomor satu seperti Tong Chiang Kun sampai begitu lama. Sangguh luar biasa sekali, agaknya tidak kalah-kalau dibandingkan dengan Yapsu Heng kami, Tep Su Heng kalian itu siapakah tanya Bue Hong? Ia sudah pernah mencela sebutan kedua orang murid bibinya ini kepadanya yang bersikap hormat dan menyebut Nona, akan tetapi kedua orang gadis itu tetap menyebutnya Nona. Bagaimanapun juga, Bue Hong adalah putri pangeran dan keponakan Siang Hong Nyo Nyo, maka tentu saja sudah layak kalau dihormati. Mendengar pertanyaan ini, Angin tertawa. Biarpun ia dan cicinya selalu bersikap hormat, akan tetapi keakraban mereka terhadap Bue Hong membuat mereka seperti sahabat-sahabat biasa saja. Hai hai hik, kalau Nona hendak mengetahui, tanya saja kepada Pek Cici. Ia pacarnya tanda seru haus. Siapa bilang Pek In berseru dengan kedua pipi berubah merah sekali. Tangannya menyambar ke depan untuk mencubit lengan adiknya, akan tetapi ribut-ribut disertai kekeh tawa ini terhenti seketika-ketika mereka melihat munculnya Sengkun dari halaman depan. Bue Hong segera bangkit dan menyongsong kakaknya. Koko, ada berita apakah? Kenapa sepagi ini engka sudah dipanggil menghadap ke dalam akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan adiknya, dengan sikap sopan Sengkun lebih dulu memberi hormat dan menyapat tiga orang gadis itu yang juga cepat membalas salamnya. Kemudian mereka semua duduk menghadapi meja dan Sengkun lalu bercerita. Malam tadi Hek Ciyangkun, utusan Bengko Answe pulang. Seperti diketahui, dia diutus untuk menjemput ayah Nona Ho dari penjara. Juga Bengko Answe sudah pulang dari tempat wakil perdana Menteri Kang. Menteri Kang minunda keberangkatannya ke kota raja memenuhi panggilan Seri Baginda karena, karena Hek Ciyangkun telah gagal untuk membawa Menteri Ho ke kota raja, eh. Kenapa? Apa yang telah terjadi pekelian berseru kaget, mukanya berubah agak pucat. Melihat ini, Sengkun segera menghibur. Harap Nona tidak menjadi gelisah. Karena ayahmu pasti tidak kurang suatu apa, akan tetapi, apa yang terjadi dengan ayahku Menteri Ho telah diculik orang sebelum Hek Ciyangkun tiba untuk menjemputnya. Para penjaga tidak ada yang mengetahuinya. Jeruji-jeruji baja pintu penjara itu melengkung semua sehingga tawanan dapat lolos. Memang luar biasa sekali. Hanya orang yang memiliki kekuatan luar biasa saja yang Akan mampu membuat jeruji-jeruji baja yang amat tebal itu melengkung semua tanpa ada seorang pun penjaga yang mendengarnya, Ahaha, ayahku tanda seru pekelian mengeluh. Akan tetapi, mengapa engkau dipanggil oleh Sri Baginda? Koko tanya lagi Bwee Hang kepada kakaknya. Sri Baginda menjadi sangat marah. Beliau ingin mengutus seseorang yang akan dapat menemukan kembali Menteri Ho dan mengantarkannya ke Kota Raja dalam keadaan selamat. Utusan itu haruslah seorang yang belum dikenal baik oleh golongan sesat maupun oleh golongan yang menentang kembalinya para menteri di istana, karena kalau tugas merampas kembali Menteri Ho ini diketahui pihak lawan, sebelum beliau dapat diselamatkan, mungkin keselamatannya akan terancam. Sri Baginda tidak berani mengutus Tong Chiang Kun, Beng Goan Suwe maupun Bibi Siang Ho Nyo Nyo yang sudah banyak dikenal. Pula, istana perlu dijaga karena keadaan yang seperti sekarang ini sungguh mengkhawatirkan. Kemudian Sri Baginda memilih aku atas petunjuk Tong Chiang Kun. Hal itu pun disetujui oleh ayah dan oleh bibi. Nah, disinilah aku, siap untuk berangkat melaksanakan tugas itu, aku juga akan pergi untuk mencari ayah Ho Peklian yang wajahnya pucat itu berseru, di dalam suaranya terkandung kedukaan dan kegelisahan. Baru saja ia terbebas dari kedukaan ketika Sri Baginda memutuskan untuk membebaskan ayahnya dan sekarang, kembali ayahnya dilanda malapetaka, diculik orang tanpa diketahui siapa penculiknya dan apa maksudnya menculik orang tua itu. Aku juga ikut kata Bwee Hang penuh semangat. Kapan kita berangkat? Koko hari ini juga, nanti kalau matahari telah terbenam. Akan tetapi sebaiknya kalau kalian tidak usah ikut, aku harus pergi mencari ayah Peklian berseru. Kalau engkau tidak mau mengajakku, aku akan pergi mencari sendiri dan aku pun akan menemani adik kalian kalau engkau tidak mau mengajakku, Koko sambung Bwee Hang. Sengkun tahu akan kekerasan hati adiknya dan dia pun sudah mengenal watak Peklian, maka dia menarik napas panjang dan mau tidak mau meluluskan juga permintaan mereka. Dia bisa melarang adiknya, akan tetapi tidak mungkin dapat melarang Hop Peklian yang hendak mencari ayahnya. Dan dia pun tidak enak hati kalau harus melakukan perjalanan berdua saja dengan Peklian. Setelah bercakap-cakap beberapa lamanya, Pekin dan Angin minta diri. Mereka khawatir kalau-kalau guru mereka mencari mereka dan mereka mengucapkan selamat jalan kepada mereka bertiga. Selamat jalan, Nonaho, kata Pekin. Hati-hatilah di jalan karena sekarang ini di dunia banyak berkeliaran orang-orang jahat yang amat sakti, semoga engkau bisa cepat mendapatkan kembali ayahmu dalam keadaan sehat dan selamat, Nonaho, kata Pula Angin. Peklian mengucapkan terima kasih dan ia pun segera bersiap-siap bersama Bu E. Hong. Menurut petunjuk dan saran Sengkun, mereka bertiga melakukan perjalanan sambil menyamar sebagai petani-petani. Pemuda ini berpendapat bahwa akan lebih mudah dan aman, menjauhkan gengguan-ngguan kalau tidak melakukan perjalanan sebagai nona-nona cantik yang berpakaian mewah. Muka mereka dilapisi bedak yang agak kehitaman, rambat mereka dibikin kusut dan di atas pelinga diberi warna keputih-putihan sehingga kedua orang darah jelita ini berubah menjadi wanita-wanita petani setengah tua yang sederhana. Sengkun sendiri juga menyamar sebagai seorang petani, lengkap dengan caping dan jenggot palsu. Setelah matahari terbenam, berangkatlah tiga orang keluarga petani itu meninggalkan kota raja. Mereka bertiga sengaja menguji penyamaran Mirka dengan melewati para penjaga, akan tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang mengenal atau mencurigai mereka. Mereka keluar dari pintu gerbang kota raja dan berhenti di tempat yang sepi. Kemana kita akan menuju untuk memulai dengan tugas mencari ayah ini? Kita buta sama sekali dan tidak tahu dengan siapa kita berhadapan, kemana kita harus mencari, peklian berkata dengan sikap bingung. Benar kita sama sekali tidak tahu siapa penculiknya. Apakah para penculik itu termasuk orang-orang yang menyukai menteri ho ataukah justru mereka itu yang memusuhinya? Kalau yang menculik itu para pendekar yang ingin menyelamatkan menteri ho dari hukuman, ahaha, tugas kita menjadi ringan sekali dan keselamatan menteri ho tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi bagaimana kalau sebaliknya Bue Hang juga mengemukakan pendapatnya? Biarlah kita menggantungkan diri kepada nasib dan kewaspadaan kita. Mari kita menuju ke dusun di depan sana, siapa tahu di suatu tempat kita akan bertemu dengan petunjuk, jawab Sengkun dan mereka lalu menuju ke dusun yang sudah nampak dari situ. Sebuah dusun yang tidak begitu jauh dari kota raja. Senjak telah tiba ketika mereka memasuki dusun itu dan mereka lalu memasuki sebuah kedai teh yang berada di tepi dusun. Sengkun mengajak dua orang gadis itu singgah karena dia tertarik sekali melihat betapa warung itu penuh dengan tamu. Padahal biasanya, kedai teh yang menjual makanan tentu hanya dikunjungi orang di waktu pagi atau siang saja. Seolah-olah ada terjadi sesuatu di situ dan hal inilah yang menarik perhatiannya. Karena di bagian dalam telah penuh, mereka bertiga duduk di meja yang terdapat di halaman kedai. Kemunculan tiga orang ini tidak menarik perhatian karena mereka dianggap tiga orang dari keluarga petani biasa saja dan banyak pula di situ terdapat petani-petani sederhana. Di halaman depan itu pun telah duduk beberapa orang tamu yang bercakap-cakap. Ketika pelayan datang mengantar teh dan bakpao yang mereka pesan, secara sambil lalu Sengkun berkata, Wah, tamunya banyak sekali, berarti banyak rezeki pelayan itu menaruh teh. Dan makanan di atas meja dan tertawa senang. Memang benar, dan kedatangan kalian bertiga pun merupakan rezeki kalian. Ketahuilah bahwa setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa Menteri Houd dan para menteri lainnya diampuni, juga Menteri Kang kabarnya hendak bertugas kembali, kami merasa seperti kejatuhan bulan saking girangnya. Majikan kami telah mengatakan kepada para langganan bahwa pada hari ini kami mengundang semua orang untuk mengadakan pesta untuk bersyukur atas Kurnia Kaisar terhadap Menteri Houd dan Menteri Kang yang kami cinta dan hormati. Jadi, kalian bertiga pun kami anggap sebagai tamu dan, haha, tentu saja mendapatkan minuman dan makanan gratis pelayan itu meninggalkan mereka sambil tertawa gembira, dan menghampiri meja lain. Suasana di situ memang seperti orang dalam pesta. Sengkun dan Bu E-Hang saling pandang dan pekelian menundukan mukanya untuk menyembunyikan kedua matanya yang menjadi merah dan basah. Dengan kekuatan batinnya ia dapat membendung tangisnya. Setelah diusapnya air matanya dengan ujung baju tanpa ada yang melihatnya kecuali dua orang kawan yang duduk di depannya, ia pun mengangkat muka. Kenapa kau menangis Bu C-Hang berbisik? Ayahmu demikian disuka dan dipuja orang. Lihat itu di dalam, hampir segala lapisan masyarakat begitu gembira menyambut berita dibebaskannya ayahmu, benar, Nona. Semestinya Nona gembira dan berbahagia mempunyai seorang ayah yang demikian disuka orang, kata Sengkun menyambung ucapan adiknya. Pekelian menghela nafas panjang dan balas berbisik, semestinya demikian, akan tetapi mereka itu tidak tahu kalau orang yang mereka rayakan kebebasannya itu kini sama sekali tidak bebas lagi, bahkan tidak diketahui hidup matinya, diingatkan akan hal ini, kakak beradik itu pun menjadi prihatin dan diam saja. Suasana di dalam kedai itu benar-benar gembira dan terdengarlah orang-orang di dalam ruangan itu bersorak-sorak dan berteriak, Hidup Menteri Ho. Hidup Menteri Ho seorang laki-laki yang berjenggot tebal naik ke atas sebuah kursi sambil mengisyaratkan dengan kedua tangan ke atas agar semua orang suka memperhatikannya. Keadaan menjadi hening dan laki-laki itu pun berkata dengan suara yang lantang, Saudara-saudara, marilah kita bergembira mirayakan kebebasan para tokoh pembela rakyat dari kecurangan musuh-musuh rakyat. Menteri Ho mendapat pengampunan Kaisar dan Wakil Perdana. Menteri Ceng kembali akan memimpin kita. Negeri akan menjadi tenteram dan damai seperti semula, dan kita akan hidup tenang dan terbebas daripada penindasan semua orang bersorak-sorak. B. E. Hang mengerutkan alisnya dan berkata kepada kakaknya dan Pek Lian, Orang itu sungguh lancang dan berani. Tempat ini dekat sekali dengan kota raja. Kalau kaki tangan para menteri korup yang memusuhi Menteri Ho dan menentang keputusan Kaisar mendengar, bukankah akan terjadi keributan dan mungkin orang itu takkan diampuni akan. Tetapi ketika B. E. Hang memandang kepada Pek Lian, Ia terkejut dan berbisik, Adik Lian, ada apakah? Engkau melihat siapa SSTTT? Hati-hatilah kalian di sini terdapat pengunjung lain, seorang anak buah dari Raja Kelawar. Ehaha? Di mana tanya kakak beradik itu dengan kekagetan yang ditekan. SSTTT lihat di sudut halaman sebelah kanan, kata Pek Lian tanpa memandang ke arah orang yang ditunjuknya. Kakak beradik itu pun memandang secara sepintas lalu saja dan mereka melihat adanya seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 35 tahun, berwajah ganteng dengan pakaian yang indah mewah. Pria itu tersenyum-senyum, wajahnya selalu berseri dan berlagak, tangannya memegang sebatang huncwe, pipa tembakau, dari emas yang kadang-kadang diisapnya. Sengkun dan Bu Eh Hang tidak mengenal pria itu, akan tetapi tentu saja Pek Lian mengenalnya karena orang itu bukan lain adalah J.H.W. atau Atbeng K.W.I., satu di antara tokoh sesat yang dahulu pernah menghadiri pertemuan rahasia pemunculan Raja Kelawar. Itulah penjahat cabul yang lihai sekali, dan yang menjadi anak buah San Hek Hau sehari mau gunung, pembantu utama Raja Kelawar. Sebagai anak buah San Hek Hau, tentu saja penjahat cabul ini juga menjadi kaki tangan Raja Kelawar. Mendengar bahwa pria itu adalah anak buah Raja Kelawar, tentu saja Sengkun menjadi curiga. Dia tidak mempunyai pegangan untuk mengikuti jejak penculik Menteri Hau, maka setiap petunjuk penting baginya. Dan kalau ada anak buah Raja Kelawar di situ, belum tentu penjahat ini tidak akan dapat memberi petunjuk. Peristiwa-peristiwa kejahatan harus diselidiki di antara penjahat, pikirnya. Oleh karena itu, Sengkundam diam memperhatikan pria tampan pesolek itu. Ketika melihat laki-laki itu bangkit berdiri dan pergi, dia pun segera mengajak dua orang gadis itu untuk membayanginya. Akan tetapi itu berbahaya sekali, bisik Pek Lian. Dia amat liai, dan siapa tahu dia akan menemui kawan-kawan si Raja Kelawar yang lain justeru itu kebetulan sekali. Siapa tahu para penjahat itu menculik ayahmu, Nona? Dan setidaknya, mungkin mereka itu tahu siapa penculik yang kita cari. Mendengar jawaban Sengkun ini, Pek Lian terpaksa lalu mengikutinya karena ia pun ingin sekali dapat cepat menemukan ayahnya. Akan tetapi setelah tiba di tempat sungi, si penjahat cabul itu mengerahkan ginkang dan berlari cepat sekali. Sengkun dan Bu E. Hong juga berlari cepat mengejar sehingga terpaksa Pek Lian yang tingkat ginkangnya paling rendah itu harus mengerahkan seluruh tenaganya sampai ia terengah-engah. Baiknya orang yang dibayangi itu tidak mengambil jalan hutan karena cuaca sudah mulai gelap. Penjahat itu mengambil jalan melalui semak-semak dan padang ilalang sehingga mereka bertiga dapat membayanginya dari jauh dengan mudah tanpa bahaya kehilangan dia. Setelah tiba di jalan besar lagi, penjahat itu menuju ke sebuah rumah yang berdiri terpencil di tempat sungi, di tepi jalan yang membelah padang ilalang itu. Ternyata bahwa rumah itu adalah sebuah kedai minuman yang biasa, dipakai untuk tempat peristirahatan dan persinggahan para pedagang yang akan memasuki kota raja. Di setiap sudut kedai itu dipasangi lampu besar sehingga keadaan di sekitarnya menjadi terang. Kedai itu nampak sunyi menantikan datangnya orang lain. Harap kalian suka bersembunyi dulu di sini. Aku akan mengambil jalan memutar dan pergi ke warung itu sebagai tamu yang kemalaman dan ingin minum untuk mencoba mendengarkan percakapan mereka dan kita melihat perkembangannya nanti, kata Sengkun kepada dua orang gadis itu. Baik, akan tetapi engkau berhati-hatilah, Koko, kata adiknya. Ketika Sengkun tiba di kedai itu dari arah lain, dia disambut oleh pelayan dan tanpa menarik perhatian dan sambil lalu dia lalu duduk di meja yang tidak berjauhan dengan meja penjahat cabul. Bersama dua orang wanita itu. Akan tetapi, mereka sudah berhenti berbicara, atau agaknya mereka memang tidak ingin percakapan mereka terdengar orang lain, maka mereka menghentikan percakapan dan memperhatikan petani setengah tua yang baru datang itu. Ketika melihat bahwa petani itu hanya seorang petani sederhana yang kehasan, mereka kelihatan lega. Dan pada saat itu, Sengkun melihat munculnya sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor kuda dan dikusiri seorang pemuda. Hei, api yang. Kenapa arahmu sangat terlambat pemilik warung yang setengah tua dan agak gemuk itu keluar dari kedainya dan menghampiri gerobak yang berhenti di pekarangan kedai? Sudah dua hari persediaan arakku yang baik habis. Tamu-tamuku sudah mengomel pemilik kedai itu menegur, kemudian dan melihat pemuda yang turun dari tempat kusir dan tertegun. Eh, siapa engkau lopek, api yang berhalangan datang karena dia jatuh salut, itulah sebabnya pengiriman arak menjadi terlambat dan sekarang aku yang disuruh menggantikannya mengantarkan pesananmu. Pemuda itu bertubuh tinggi tegap dan dengan kaku, agaknya merupakan pekerjaan yang tidak biasa baginya, dia mulai menurunkan guci-guci arak dari gerobaknya. Pemilik kedai sejenak termangu, akan tetapi lalu mengangguk-angguk dan mulai menghitung guci-guci arak yang diturunkan itu, membuka tutup beberapa buah guci, mencium bau arak yang terhembus keluar dan mengangguk-angguk puas. Siapapun kusirnya, bukan hal yang penting baginya. Yang penting, araknya bagus. Sengkun yang duduk tak jauh dari meja penjahat cabul, mendengarkan akan tetapi mengambil sikap tidak peduli dan mengeluh memijati kedua kakinya seperti orang yang kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh. Sementara itu, ketegangan hebat terjadi dalam diri pekelian. Matanya terbelalak dan jantungnya berdebar-debar keras, darahnya berdenyut kencang. Dwee Hong sendiri sampai terkejut ketika merasa betapa lengannya dicengkeram orang. Eh, eh, kau kenapa bisiknya kepada pekelian? Enci Hong, aku mengenal pemuda kusir pedati itu suara pekelian terdengar tergetar. Ehem, begitukah matanya yang bening itu melirik ke arah kawannya dan mulutnya yang indah itu tersenyum penuh arti. Dia memang seorang pemuda yang ganteng dan gagah, pantas kalau menjadi kenalan baikmu, seketika muka pekelian menjadi merah sekali. Ih, kau jahat, Enci Hong. Siapa bilang dia terempan dan gagah? Aku kan cuma bilang kalau aku mengenal dia. Perkara dia ganteng atau bopeng, siapa peduli wah-wah, kenapa jadi marah-marah? Aku juga cuma bergurau. Maafkan, ya Bwee Hong yang berada dekat sekali dengan pekelian itu mendekatkan mukanya dan mencium pipi temannya. Siapa sih dia? Putera seorang pedagang araktanya Bwee Hong, suaranya kini sungguh-sungguh. Entahlah, aku sendiri tidak tahu benar siapa dia itu. Dia sangat baik, akan tetapi wataknya sangat aneh. Mungkin, mungkin dia itu berpenyakit gila loh tanda seru darah cantik itu tertegun. Benar, Enci, aku tidak bergurau. Sudah tiga kali aku bertemu dengan dia dan selalu dia menolong dan menyelamatkan aku. Pertama ketika kami serombongan menghidang iring-iringan kereta yang membawa ayahku. Pemuda itu yang menjadi kusir keretanya. Kedua ketika kami dikejar oleh Benggo Answe, pemuda itu menjadi pelayan di kuil. Dan sekarang dia menjadi penjual arak, pekelian memandang dan jantungnya berdebar aneh. Rasanya, ingin dia keluar dan berlari menghampiri pemuda itu. Tadipun, hampir ia berteriak memanggil nama Ahai. Rasa girang yang aneh dan luar biasa menyelinap di dalam hatinya ketika ia melihat Ahai. Padahal, selama ini, jarang ia teringat kepada pemuda itu. Hem, kalau begitu dia mencurigakan, kata Bu E. Hang yang kini juga memandang penuh perhatian melihat pemuda itu menurun-nurunkan guci arak. Engkau belum mendengar semua, enci. Kau lihat langkahnya itu? Seperti seorang biasa yang sama sekali tidak mengenal ilmu silat, bukan? Nah, itulah keadaannya kalau dia sedang waras, seorang pemuda biasa yang baik hati dan lemah, yaitu tidak tahu ilmu silat walaupun dia boleh jadi memiliki tenaga dasar yang amat kuat. Akan tetapi jangan ditanya kalau dia menjadi kumat. Dia seperti menjadi gila, menangis dan marah-marah, akan tetapi juga seketika dia menjadi seorang yang sakti. Bahkan Tong Chiang Kun sendiri, jagoan nomor satu di istana itu, terpaksa mundur ketika beradu tangan dengan dia. Wah, benarkah itu? Kalau begitu, betapa lihainya di Anona cantik itu terkejut sekali dan kini pandang matanya terhadap pemuda kusir itu berubah, menjadi kagum dan juga penuh keheranan. Kalau bukan Bek Lian yang bicara, tentu ia akan mentertawakan. Dari gerak-geriknya ketika menurunkan guci-guci arak itu, jelas terlihat bahwa pemuda kusir itu tidak pandai ilmu silat dan agaknya tidak tahu bagaimana mempergunakan tenaga dalam. Buktinya dia menurunkan guci-guci arak itu mengandalkan tenaga otot saja. Ia senin diri bersama dengan kakaknya yang lihai pernah berhadapan mengeroyok si cebol Tong Chiang Kun. Dan akhirnya mereka berdua harus mengakui kelihayan si cebol itu. Dan sekarang ia mendengar bahwa pemuda kusir itu mampu membuat si cebol terdorong mundur. Betapa mustahilnya hal ini. Kini dengan tajam sepasang metu yang indah bening itu memandang ke arah wajah si pemuda kusir. Metu seorang ahli silat dan ahli pengobatan, menilai dan memeriksa. Kini ia melihat bahwa perawakan pemuda itu memang tepat apabila menjadi seorang ahli silat yang tangguh. Tapi gerakan-gerakan pemuda itu sungguh tidak meyakinkan. Enci, engkau adalah keturunan sinyokong dan gurumu adalah seorang ahli pengobatan yang paling hebat di dunia. Tahukah engkau penyakit apa yang membuat orang kadang-kadang mengamuk dan kadang-kadang luaras, kemudian lupa diri sama sekali seperti pemuda itu? Bisakah engkau atau kakakmu mengobati dan menyembuhkan pemuda itu entahlah, tidak mudah dikatakan begitu saja. Harus lebih dulu memeriksanya dengan teliti. Akan tetapi, kalau penyakit gila itu akibat rusaknya syaraf-syarafnya, atau karena guncangan jiwanya, memang tidak mudah menyembuhkannya, jawaban ini meragukan dan mengecewakan hati pekelian. Betapa akan bahagia rasa hatinya kalau ia dapat melihat Ahai disembuhkan sama sekali dari penyakit lupa diri dan gila itu. Biarpun dia tidak akan pernah bisa menjadi sakti kembali Karina sudah tidak dapat kumat gilanya, namun pemuda itu tidak akan menderita seperti itu. Keadaan lalu menjadi senyi, pekelian tenggelam ke dalam lamunannya membayangkan nasi pahai, sedangkan Weehang masih terkesan akan cerita tentang pemuda aneh itu. Mereka berdua memandang ke arah kedai itu. Ahai, pemuda itu, setelah selesai menurunkan semua guci arak, agaknya menanti pembayaran dan untuk itu dia melepaskan lelahnya sambil duduk di dekat lampu minyak yang tergantung di atas. Pemilik warung itu sedang membereskan barang-barang dagangannya yang baru diterimanya itu, dibantu pelayan mengangkut guci-guci arak itu ke dalam kedai, langsung ke gudang yang berada di bagian belakang. Meta pemuda itu menyapu ke arah warung, meneliti setiap wajah untuk melihat kalau-kalau ada yang dikenalnya. Tiba-tiba kesunyian malam itu dipecahkan oleh suara derap kaki kuda yang datang ke arah kedai itu. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara derap kaki kuda. Di bawah remangnya sinar bintang-bintang di langit, nampak serombongan penunggang kuda yang menuju ke kedai itu. Yang terdepan adalah dua orang laki-laki gemuk pendek berjenggot lebat yang mukanya hampir mirip satu sama lain. Di pinggang mereka tergantung sepasang golok pendek. Di belakang mereka terdapat sepuluh orang yang agaknya adalah anak buahnya, semua bersenjata dan lagak mereka kasar dan bengis, jelas membayangkan bahwa mereka bukanlah golongan orang baik-baik melainkan lebih pantas kalau digolongkan orang-orang yang biasa mengandalkan kekuasaan melakukan kekerasan dan kekejaman untuk memaksakan kehendak mereka. Dari tempat persembunyiannya, T. Lian dan B. E. Hang yang merupakan dua orang darah perkasa dan sudah banyak mengenal orang-orang dari dunia hitam, maklum bahwa rombongan ini tentu merupakan gerombolan kaum sesat yang jahat. Maka merekap bersikap waspada karena agaknya di tempat itu datang banyak gerombolan jahat. Hahaha, kalian memang gesit, agaknya telah tiba lebih dulu daripada kami dua orang laki-laki gemuk pendek itu berteriak dari punggung kuda ketika mereka melihat J. H. W. A. T. B. K. W. I. si penjahat cabul dan dua orang wanita itu. Mana kawan-kawan yang lain, apakah belum ada yang datang? Dua belas orang itu berlomcatan turun dari atas kuda mereka dan dua orang gendut itu segera menghampiri J. H. W. A. T. B. K. W. I. yang menjawab pertanyaan mereka tadi, baru kami yang datang. Duduklah dulu sambil menanti kedatangan teman-teman yang lain, Dua orang pemimpin rombongan itu memandang ke kanan-kiri dan ketika mereka melihat Bu Sengkun yang menyamar sebagai seorang petani setengah tua, seorang di antara mereka menggerakkan kepala dengan dagu menunjuk ke arah petani itu sambil bertanya kepada si cabul, teman bukah dia si cabul melirik ke arah Sengkun lalu menjeleng kepala dengan sikap ta'ajuh. Tadi ketika petani itu masuk, dia telah melakukan penyelidikan dan keadaan petani itu tidak mencurigakan. Bukan, dia hanya tamu biasa yang kelaparan dan kehasan, mereka lalu bercakap-cakap dengan suara berbisik-bisik, kadang-kadang kalau mereka hanya bersendau gurau, suara mereka keras dan mereka tertawa-tawa sehingga Sengkun yang berada di meja lain, juga dua orang darah pendekar yang mengintai, mengerti bahwa bisikan-bisikan itu adalah percakapan penting yang menyangkut urusan mereka pada waktu itu. Malam itu nampak semakin menegangkan karena tiga orang pendekar itu seperti merasakan adanya suatu ancaman, sesuatu yang akan meledak dan yang akan terjadi. Tidak percuma saja para penjahat berkumpul di tempat itu pada malam hari itu. Pasti ada apa-apanya dan agaknya urusan itu tentu penting sekali. Apalagi ketika mereka melihat datangnya orang yang semakin banyak. Seluruhnya terdiri dari orang-orang yang bersikap galak, bertampang serem dan bertingkah kasar. Dari sikap mereka, diantaranya banyak yang saling mengenal dan pertemuan itu mendatangkan kegembiraan di ancara mereka. Sengkun dapat menduga bahwa memang pertemuan itu sudah direncanakan dan golongan hitam itu tentu datang berkumpul atas panggilan atau perintah pimpinan mereka untuk merencanakan sesuatu yang penting. Maka dia pun mirasa beruntung sekali dapat secara kebetulan hadir di situ. Sayangnya, diantara mereka itu tidak ada seorang pun yang membocorkan rahasia urusan atau rencana mereka itu. Warung itu menjadi penuh dan orang-orang baru masih saja berdatangan. Melihat keadaan ini, pemilik warung itu merasa khawatir juga. Seorang bermuka hitam berwok yang matanya lebar dan bengis, berteriak, hei, ii, tukang warung. Di mana kami harus duduk? Engkau bisa menyediakan bangku untuk petani busuk, apakah tidak dapat melayani? Kami dengan baik matu yang lebar itu melotot ke arah sengkun yang menyamai sebagai petani setengah tua dan yang duduk dengan tenangnya itu. Pemilik warung melihat gelagat tidak baik. Karena dia melihat bahwa petani itu telah selesai makan minum, maka bergegas dia menghampiri sengkun dan berkata dengan suara lunak dan membujuk, harap saudara suka meninggalkan meja ini agar dapat dipakai oleh orang lain. Lihat saja sendiri, tamu begini banyak dan tempat menjadi kurang. Tentu saudara tidak ingin menyusahkan aku, bukan sejak tadi, sengkun tentu saja sudah merasa tidak suka kepada mereka itu. Akan tetapi dia datang bukan untuk mencari keributan atau memancing perkelahian, melainkan untuk melakukan penyelidikan. Dia sedang melaksanakan tugas yang amat penting, jauh lebih penting daripada urusan yang menyangkut perasaan pribadi. Maka, biarpun dia merasa tidak senang dan penasaran sekali karena dia diusir dengan halus, namun dia mengangguk dan sambil mengerutkan alis menahan rasa jengkel dia pun bangkit berdiri. Diregohnya saku bajunya untuk membayar harga makanan dan minuman, akan tetapi pemilik warung yang merasa bahwa dia telah mengusir tamu, cepat menggerakkan tangan menolak. Tak usah bayar, engka sudah baik sekali mau meninggalkan tempat ini kalau menurut perasaannya, tentu saja sengkun menjadi semakin penasaran dan tentu dia akan memaksa dan membayar harga makanan dan minuman. Bukan wataknya untuk merugikan lain orang. Akan tetapi dia teringat bahwa kalau dia melakukan hal ini, maka tentu akan menimbulkan kecurigaan. Harga diri tidak pantas dipegang terlalu tinggi oleh seorang petani sederhana. Maka dia pun tersenyum dan memaksakan diri untuk mengucapkan terima kasih, lalu pergilah dia keluar. Dengan sikap sambil lalu dan tidak acuh, juga santai seperti seorang petani yang kecapaian, sengkun yang keluar dari rumah makan itu lalu duduk di atas bangku butut yang berada di luar warung. Di emper itu telah duduk pemuda kusir gerobak yang tadi datang mengirim arak. Pemuda itu memandangnya dan mereka saling pandang. Sengkun maklum bahwa pemuda ini bukan seorang di antara para gerombolan itu, maka dia pun tersenyum dan mengangguk. Pemuda itu, seperti telah dikenal oleh pelian dari tempat persembunyiannya, memang benar adalah ahai, pemuda aneh yang pernah dijumpai gadis itu beberapa kali. Biarpun ahai sedang menderita penyakit yang aneh, namun perasaannya masih peka dan dia pun agaknya dapat merasakan bahwa petani setengah tua yang duduk tak jauh darinya itu adalah seorang baik-baik, tidak seperti para tamu yang berdatangan di situ, yang kelihatan bengis-bengis dan jabat jahat. Maka dia pun balas mengangguk dan tersenyum kepada petani yang dianggapnya ramah itu. Banyak sekali tamu malam ini, kata Sengkun sambil lalu, menoleh ke dalam di mana para tamu memenuhi semua meja dan mereka itu bercakap-cakap dan bersendau gurau secara kasar sekali. Ya, ahai mengangguk. Amat banyak dan ramai, mendengar jawaban singkat dengan suara tenang ini, Sengkun memandang dan memperhatikan. Pemuda ini sungguh tampan, pikirnya, dan memiliki bentuk tubuh yang begitu kokoh membayangkan tenaga besar. Seorang pemuda yang bertulang baik sekali dan dia pun menjadi tertarik. Saudara juga tamu tanyanya. Ahai menggeleng kepala. Bukan, saya pembawa arak untuk warung ini. Itu gerobaku, dia menunjuk ke arah gerobak dan Sengkun memandang guci-guci arak yang berjajar di halaman warung, tak jauh dari tempat mereka berdua duduk. Kini agaknya sudah tidak ada lagi tamu baru yang datang, akan tetapi warung itu telah penuh sesak, bahkan banyak di antara mereka yang tidak kebagian bangku sehingga mereka hanya bercakap-cakap dan minum arak sambil berdiri saja. Mereka mulai kelihatan tidak sabar, agaknya ada orang yang mereka nanti-nantikan dan yang belum juga muncul. Beberapa orang yang tidak kebagian tempat duduk, menjadi tidak sabar dan mereka pun keluar dari warung itu, berjalan-jalan hilir mudik di pelataran warung sambil mengomel. Mereka semua membawa cawan penuh arak yang mereka minum sambil menanti di luar. Dua orang laki-laki kasar yang pakaiannya kumal dan berbau busuk karena tak pernah diganti dan dicuci, berkali-kali terendam keringat mendekati Sengkun dan Ahai yang sedang duduk mengobrol di emper warung. Sudah terlalu lama kalian duduk di sini, sekarang giliran kami. Hayo berikan bangku-bangku itu kepada kamil bentak seorang di antara mereka. Sengkun maklum bahwa melayani orang-orang seperti ini sama artinya dengan membuat keributan, maka dia pun bangkit berdiri, akan tetapi Ahai kelihatan tak senang hati dan mengerutkan alisnya, memandang dengan matlah, terbelalak dan marah. Pergi kau! Mawapa melotot bentak orang kedua dan dia pun sudah memegang lengan Ahai dan menarik pemuda itu dari atas bangkunya. Ahai terhuyung dan hendak marah, akan tetapi tangannya sudah dipegang oleh Sengkun yang menariknya dengan halus menjauhi bangku-bangku itu. Ah, terlalu lama duduk juga melelahkan pinggang, mari kita jalan-jalan saja, kata Sengkun dan Ahai yang sudah mengepal tinju itu dapat disabarkan. Mereka berjalan menjauhi orang-orang itu dan berdiri di bawah pohon di sudut halaman. Mereka itu semua bukan orang baik-baik, kata Ahai. SSSTT, perlu apa mencari keributan dengan mereka Sengkun berbisik? Hanya akan merugikan diri sendiri saja, orang-orang macam itu tentu hanya akan menimbulkan kekacauan, hanya akan melakukan kejahatan saja, saudara yang baik, apalah engkau mengenal mereka? Siapakah mereka itu dan mengapa malam ini mereka berkumpul di tempat ini? Ahai memandang kepada petani itu sejenak, lalu menggeleng kepalanya. Aku sama sekali tidak tahu, malah tadinya aku mengira engkau yang tahu dan mengenal mereka. Sengkun menggeleng kepala. Eh, kenapa engkau menyangka bahwa aku mengenal mereka? Entahlah, karena engkau kelihatan begitu cerdik, Sengkun mengerutkan alisnya. Pemuda ini, yang kelihatan bodoh dan jujur, ternyata memiliki pandang mati yang tajam sehingga agaknya seperti sudah menduga bahwa dia bukanlah seorang petani biasa. Begitu burukah penyamaranku, pikir Sengkun dengan hati khawatir juga. Apakah orang lain juga akan menduga seperti pemuda ini? Kalau begitu, gagalah penyamarannya ini. Hei, jangan ambil arakku. Tiba-tiba Ahai melompat dan berlari ke depan. Sengkun terkejut memandang dan melihat seorang di antara para tamu itu mengambil sebuah guci arak, membuka tutupnya dan menuangkan arak dari guci itu ke dalam cawanya yang telah kosong. Ahai berlari mendekat dan hendak merampas guci araknya, akan tetapi penjahat itu tertawa dan menggerakkan kaki menendang. Sebuah tendangan yang sembelarangan saja, bukan tendangan seorang ahli silat tinggi, akan tetapi akibatnya, tubuh Ahai terjenkang setelah terdengar suara berdeboka rina perutnya tertendang. Hahaha, lihat tikus ini berguling-gulingan penjahat itu tertawa bergelak, disusul suara ketawa teman-temannya yang sudah berdatangan. Hayo siapa yang ingin tambah arak enam orang lain yang berada di luar warung itu berdatangan dan mereka mengulurkan cawan-cawan kosong mereka untuk diisi oleh orang yang memegang guci arak. Itu arakku. Jangan kalian mencuri sembarangan saja Ahai sudah bangkit lagi dan menyerbu, hendak merampas guci. Akan tetapi, beberapa buah kepalan menyambutnya dan orang-orang itu kini menjadi marah karena dimaki mencuri. Ahai lalu dihajar dan dijadikan bulan-bulanan pukulan dan tendangan kaki mereka. Terdengar suara berdebukan dan Ahai jatuh bangun menjadi korban pukulan-pukulan keras. Biarpun dia sedang menyamar dan tidak berniat untuk memancing keributan, akan tetapi melihat pemuda yang amat disukanya karena dianggap jujur dan pulos, juga bertulang bersih itu, sengkun tidak dapat menahan diri lagi. Hei, jangan pukuli orang yang tidak berdosa bentaknya dan sekali bergerak, tubuhnya sudah melayang ke tempat di mana Ahai dihajar dan begitu dia menggerakkan kaki tangannya, tu titik juh orang pengeroyok itu terlempar ke kanan-kiri dan mereka mengadu-adu. Sengkun lalu menarik bangun Ahai yang memandang kepadanya dengan wajah berseri, walaupun pipinya bengkak dan matanya menghitam. Haa, sudah kuduga, engka seorang yang lihai, paman petani serunya. Akan tetapi, teriakan-teriakan itu memancing munculnya para penjahat dari dalam warung dan melihat keributan itu, mereka segera serentak menyerbu dan mengeroyok sengkun dan Ahai. Sengkun tentu saja menyambut mereka dan para pengeroyok segera menjadi kaget mendapat kenyataan betapa petani setengah tua itu benar-benar amat gelihai. Akan tetapi, pemuda tukang gerobak itu tidak merupakan lawan berat sehingga kini mereka mengeroyok sengkun sedangkan empat orang pertama masih menghajar Ahai yang melawan sedapatnya sambil memaki-maki. Kalian manusia-manusia jahat. Kalian iblis-iblis berwajah manusia pemuda ini hanya bergerak sembarangan saja, sama sekali tidak menurut gerakan ilmu silat dan karena empat orang pengeroyoknya adalah orang-orang kasar yang sudah biasa berkelahi dan juga semua memiliki ilmu silat, maka Ahai menjadi bulan-bulanan pukulan. Akan tetapi pemuda ini memiliki tubuh yang kuat sehingga biarpun sudah dipukuli jatuh bangun, dia tetap terus bangkit dan melawan lagi. Melihat pemuda itu dihajar dan dipukuli, sengkun yang dikeroyok oleh banyak orang itu membantu dan mencoba untuk melindunginya. Karena ini, maka dia sendiri menerima beberapa kali pukulan yang cukup keras. Ketika melihat terjadinya keributan itu, dari tempat sembunyinya, teg, lian dan dui ee hang tentu saja menjadi terkejut. Dwe ee hang yang melihat kakaknya dikeroyok banyak sekali orang jahat, segera meloncat maju, sedangkan pekelian yang melihat Ahai dipukuli orang, juga tidak mungkin dapat berdiam diri dan gadis sirupun sudah mi titik lompat keluar dari tempat persembunyiannya. Dua orang gadis ini lalu menyerbu dan mengamuk. Para penjahat itu terkejut sekali melihat munculnya dua orang wanita petani yang demikian lihainya. Mereka pun sadar bahwa petani setengah tua dan dua orang wanita petani ini tentulah pihak musuh yang datang melakukan penyelidikan, maka mereka pun kini mengurung dan menyerang mati-matian memergunakan senjata mereka. Jumlah pengeroyok ada 30 orang lebih dan mereka semua rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi dan pengalaman berkelahi yang matang, apalagi mereka itu adalah penjahat-penjahat yang kejam dan sudah biasa membunuh orang. Melihat kehebatan petani setengah tua itu, Jai Hwe atau Atbeng Kwe, penjahat cabul berusia 35 tahun yang berwajah ganteng dan berpakaian mewah pesolek itu lalu meloncat ke depan, begitu menerjang, dia sudah menggunakan huncu emasnya untuk menotok ke arah leher Sengkun. Melihat meluncurnya sinar emas di bawah sinar lampu yang kini dibantu obor itu. Sengkun maklum bahwa penyerangnya tidak boleh disamakan dengan para pengeroyok lainnya. Dia pun cepat melangkah mundur sambil mengelap dan menggerakkan lengan kanan untuk menangkis huncu emas itu. Akan tetapi, si cabul sudah menarik kembali huncu emasnya dan dengan gerakan cepat sudah menggerakkan senjata istimewa itu yang luncur ke arah muka Sengkun, didahului oleh percikan api tembakau dari hunwe yang menyambar ke arah mata. Inilah keistimewaan huncu we itu. Sengkun maklum akan bahayanya serangan kilat itu, maka dia pun lalu meniup ke depan untuk menghalau percikan api tembakau, lalu membuang diri ke belakang, menyelinap ke bawah dan dengan gerakan indah namun kuat, tangannya sudah menusup perut lawan dengan jari-jari tangan terbuka. Wui yu ut tusukan tangan yang kuatnya melebih golok itu dapat dihindarkan pula oleh Jaihwatoat Bengkawai yang diam-diam juga merasa kaget. Kiranya petani ini benar-benar bukan lawan ringan. Dia pun mempercepat gerakan huncuenya dan kini mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmenya untuk menghadapi petani yang lihai itu, dibantu pula oleh beberapa orang penjahat yang memiliki kepandaian cukup tinggi. Sementara itu, dua orang wanita yang pertama kali datang ke warung itu bersama si cabul yang amat mirip satu sama lain, sudah mencabut pedang dan menyambut Bui E. Hang karena mereka melihat betapa wanita petani ini gerakannya amat sigap dan cepat. Bui E. Hang tahu pula bahwa dua orang wanita ini cukup lihai, maka ia pun sudah mencabut pedang yang disembunyikan di balik baju, menyambut dan menyerang mereka dengan sengit. Terjadi pula pertandingan seru di antara mereka dan dua orang wanita itu juga dibantu oleh beberapa orang penjahat yang mempergunakan senjata mereka untuk mengurung Bui E. Hang. Pek Lian meloncat dan hendak menolong Ahai yang masih menjadi bulan-bulan pukulan dan tendangan empat orang jahat itu, akan tetapi ia pun disambut oleh banyak orang yang mengurung dan mengeroyuknya. Pek Lian membentak marah, mencabut pula pedangnya dan mengamuklah gadis ini. Daerah yang sunyi itu kini menjadi medan perkelahian yang amat seru. Akan tetapi, kepandaian tiga orang pendekar muda ini agaknya terlalu kuat bagi para penjahat itu. Terutama sekali kakak beradik bangsawan si Tsu itu, biarpun di pihak taun sesat terdapat si cabul dan dua orang wanita berpedang, namun tetap saja mereka itu kewalahan menghadapi pengamukan Sengkun dan Bui E. Hang. Bagaimanapun juga, dua orang muda ini adalah keturunan dari Datuk Sakti Sin Yok Ong dan mereka memiliki gerakan yang amat cepat. Juga Ho Pek Lian merupakan seorang darah yang gagah perkasa. Ia memiliki dasar ilmu silat tinggi yang baik, dan selama beberapa bulan ini ia telah digembleng oleh pengalaman-pengalaman hebat, bertemu dengan orang-orang sakti dan semua pengalaman ini membuatnya menjadi mesak dan ilmunya juga menjadi semakin mantap. Pedangnya membentuk gulungan sinar yang membuat para pengeroyuknya kewalahan. Tiba-tiba terdengar suara mengaum seperti auman singa dan disambut oleh dua kali auman harimau. Suara ini menggetarkan suasana yang hiruk-pikuk oleh perkelahian di tempat itu. Semua orang tertegun dan pekelian segera mengerti bahwa bahaya besar muncul karena ia tahu siapa orangnya yang datang. Mungkin orang inilah yang dinanti-nanti oleh para penjahat itu. San Hek Hau si harimau gunung telah muncul. Juga Bu E. Hang dan Seng Kun cepat meloncat ke belakang dan memandang. Seorang kakek tinggi besar yang mengenakan jubah kulit harimau berdiri dengan gagahnya, dan di belakangnya nampak dua ekor harimau kumbang. Ketika tiba di tempat itu tadi, San Hek Hau sudah tahu bahwa petani yang berkelahi melawan si cabul bersama beberapa orang temannya itulah yang paling melihai di antara mereka yang dikeroyok oleh anak buahnya. Maka dia pun tanpa banyak cakap lagi lalu menerjang ke depan dan menyerang Seng Kun. Tangannya diulur ke depan dengan jari-jari tangan terbuka membentuk cakar harimau dan Seng Kun cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan cakaran-cakaran yang amat kuat itu. Itulah umusilat Hau Jau Kun, ilmu cakar harimau, akan tetapi yang berbeda dengan ilmu silat harimau lainnya. Gerakan orang ini amat kuat dan ganas. Dengan hati-hati Seng Kun lalu balas menyerang dan segera terjadi perkelahian yang amat seru di antara mereka. Melihat bahwa lawan yang tangguh itu kini telah dihadapi oleh San Hek Hau yang merupakan tokoh yang lebih tinggi tingkatnya daripadanya, si cabul lalu tersenyum-senyum menghampiri Bue Hong. Ih, wanita petani kotor ternyata pandai juga berkelahi. Sayangkah sudah agak tua? Kalau masih muda tentu akan menjadi penghibur yang menarik sambil berkata demikian, si cabul sudah mencolek ke arah dada Bue Hong. Plak Bue Hong menangkis dengan pengerahan tenaga dan akibatnya, si cabul itu terdorong ke belakang. Jai Hwe atau At Beng Kwe menjadi marah dan dia pun menyerang dengan huntunya, jem bantu pula oleh dua orang wanita berpedang. Kini Bue Hong menghadapi lawan yang jauh lebih lihai daripada tadi maka ia pun memutar pedangnya dan melawan dengan mati-matian. Akan tetapi, pada saat Sen Kun mengerahkan semua kepandainya untuk dapat mengalahkan San Hek Ho yang sudah dibantu pula oleh beberapa orang anak buahnya, tiba-tiba saja terdengar suara tinggi seperti suara wanita, akan tetapi suara itu mengandung getaran hikang yang kuat. Hahaha, apakah harimau gunung sudah kehilangan sebagian giginya? Maka menghadapi seorang petani saja sudah kewalahan dari dalam kegelapan malam, muncullah seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun, tubuhnya genduk pendek, perutnya besar seperti perut kerbau bunting, dan tangan kanannya memanggul sebuah senjata yang kelihatannya sederhana saja, yaitu sebatang toya besar seperti alu yang terbuat daripada baja putih. Akan tetapi, melihat munculnya orang ini, Tekliari terkejut sekali karena ia mengenal orang ini sebagai Shingo Mokeci. Julukannya Shingo, Buaya Sakti, Raja dari segala bajak sungai dan menjadi rekan dari harimau gunung. Inilah dua di antara Semoke, tiga jahat, yang menjadi pembantu-pembantu utama si Raja Kelawar. Buaya Hina, daripada banyak mulut, tidakkah lebih baik cepat membantuku menundukkan musuh ini? Dia bukan petani biasa, tentu matah, titik matah pihak musuh kakasan Hek Hau sambil mencoba untuk mendesak lawan. Namun, Shingkun yang juga sejak tadi munculnya harimau gunung ini sudah mainkan sebatang pedang, menahan serangannya dengan baik dan membalas dengan serangan kilat yang nyaris merobek ujung jubah harimaunya. Buaya Sakti tertawa bergelak dan begitu tubuhnya yang bundar itu bergerak, toya putihnya sudah diputar dan dia pun terjun ke dalam perkelahian itu membantu rekannya. Melawan harimau gunung saja sudah merupakan hal yang cukup berat bagi Shingkun. Kini ditambah munculnya Shinggaumokeci yang memiliki tingkat yang seimbang dengan rekannya, maka tentu saja Shingkun menjadi repot sekali. Apalagi karena corak permainan silat dan gaya permainan senjata pendatang baru ini jauh berbeda, membuat mereka berdua itu merupakan kombinasi yang sulit untuk dilawan. Biarpun Shingkun melawan mati-matian, namun akhirnya sebuah hantaman toya dari buaya Sakti itu mengenai punggungnya dengan amat kerasnya. Untung bahwa Shingkun memiliki tenaga Shingkang yang amat kuat, maka hantaman itu tidak sampai mematahkan tulang punggungnya, hanya membuatnya terpelanting saja. Akan tetapi, banyak orang menubruk dan meringkusnya sehingga Shingkun tidak mampu berkutik lagi. Dia telah tertawan. Melihat ini, Dwee Hang menjadi marah. Akan tetapi peklian yang melihat betapa sia-sia kaku mereka melawan dan akhirnya mereka berdua pun tentu akan roboh tewas atau tertawan, cepat mendekati Dwee Hang. Enci Hang, mari kita lari tapi, tapi. Kun Ko kita bicarakan nanti. Lekas, ikut aku dan peklian lalu menarik tangannya. Dwee Hang adalah seorang gadis yang cukup cerdas. Biarpun dia merasa khawatir sekali akan nasib kakaknya, akan tetapi ia pun tahu apa yang dimaksudkan oleh peklian. Kalau mereka berdua selamat, setidaknya mereka akan mampu untuk memikirkan usaha agar dapat menyelamatkan Shingkun. Sebaliknya, kalau mereka berdua nekat dan melawan, lalu mereka pun tertawan, habislah sudah semua harapan untuk dapat lolos. Dua orang wanita itu meloncat dan melarikan diri dalam gelap. Kejar luk teriak harimau gunung dan buaya sakti dengan penasaran, dan mereka pun ikut lari mengejar. Akan tetapi, dua orang gadis itu memang dapat bergerak cepat sekali, dan pula, kegelapan malam menolong mereka sehingga akhirnya para pengejar itu tertaksa kembali ke warung dengan tangan hampa. Setelah melibat tidak ada pihak musuh yang mengejar, kedua orang darah itu berhenti dan Bwee Hang segera mencelapet. Lian, adik Lian, bagaimana kah engkau ini? Kakakku tertawan dan engkau malah memaksaku melarikan diri. Memang aku tahu bahwa kita tidak dapat selamat dan tidak dapat menolongnya, akan tetapi, melarikan diri selagi kakakku tertawan, sungguh membuat aku merasa berduka dan malu. Apa yang akan dipikir oleh kakakku-kakakmu tentu akan membenarkan tindakan kita ini, Encik. Pihak musuh begitu banyak dan diantaranya banyak terdapat orang lihai. Sedangkan kakakmu saja tertawan, apalagi kita. Belum lagi kalau sampai pimpinan mereka datang, yaitu si Raja Kelawar. Sungguh habislah kita. Sekarang kita berdua masih selamat. Apa kau kira aku pun akan dam saja melihat kakakmu dan ahai ditawan orang? Kita dapat membayangi mereka dan melihat keadaan selanjutnya. Kalau memang bahaya mengancam mereka, kita boleh turun tangan dan mengadu nyawa Buwe Hang yang kebingungan karena memikirkan kakaknya itu hanya mengangguk dengan lesu dan selanjutnya ia akan menurut saja kepada sahabatnya ini. Biarpun tingkat kepandaian silatnya masih lebih lihai daripada Pek Lian, namun harus diakuinya bahwa ia kalah wibawa dan juga kalah pengalaman. Hal ini adalah karena Pek Lian telah mewakili gurunya untuk memimpin para pendekar. Pandangannya lebih luas dan ia tidak bertindak menurutkan perasaan belaka, melainkan bertindak dengan pendentungari sebagai layaknya seorang yang berjiwa pemimpin. Sementara itu, San Hek Hau dan Sin Gaumokeci yang memimpin pertemuan itu nampak tergesa-gesa membagi-bagi tugas kepada para anak buahnya, kemudian terdengar dia berkata, munculnya gangguan ini merubah acara. Kita harus cepat pergi meninggalkan tempat ini. Tidak aman setelah diketahui orang lain, pertemuan itu pun bubaran dan dua orang yang ditawan itu, Ahai dan Seng Kun, dibawa pergi sebagai tawanan oleh dua orang tokoh sesat itu, ditotok dan dibelenggu kemudian dilempar di dalam pedati milik Ahai yang tadi dipergunakan untuk mengangkat arak. Melihat betapa dua orang itu dibawa pergi oleh si Harimau Gunung dan si Buaya Sakti, Pek Lian dan Dwe Ehang lalu membayangi gerobak itu. Mereka berdua tidak berani sembarangan turun tangan karena maklum bahwa keselamatan Ahai dan Seng Kun terancam jika mereka dengan sembronuh melakukan penyergapan. Apalagi karena dua orang tokoh sesat itu masih dikawal oleh para pembantunya yang lihai. Sampai beberapa hari lamanya dua orang gadis itu membayangi kereta atau gerobak dua orang tokoh sesat yang menawan Ahai dan Seng Kun. Mereka melihat betapa kedua orang tawanan itu diperlakukan dengan cukup baik, masih dibelenggu akan tetapi setiap kali rombongan berhenti untuk makan, keduanya mendapatkan hidangan secukupnya. Hal ini melegakan hati Dwe Ehang dan Pek. Lian yang mendapat kenyataan bahwa agaknya para penjahat tidak berniat membunuh dua orang tawanan itu. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Setelah berhasil menawan Ahai dan Seng Kun, si Harimau Gunung dan si Buaya Sakti memperhatikan Seng Kun dan melarang anak buah mereka untuk membunuh atau melukainya. Juga Ahai yang telah dibela oleh petani itu mendapatkan perlakuan yang cukup baik walaupun kedua orang tawanan itu selalu dibelenggu. Hal ini adalah karena Harimau Gunung merasa curiga melihat kelihayan petani itu dan menduga bahwa petani itu tentulah seorang tokoh pembantu yang cukup tinggi kedudukannya dari si petani laut, seorang di antara raja-raja lautan. Ciri khas dari para tokoh bajak lautan ini adalah pakaian mereka yang seperti pakaian petani, walaupun pekerjaan mereka adalah perampok-perampok di lautan alias bajak-bajak laut. Kabarnya, si petani laut berasal dari keluarga petani, maka setelah menjadi seorang di antara jagawan-jagawan atau bahkan raja-raja kecil yang menguasai lautan timur, dia tetap berpakaian petani bahkan mengharuskan para pembantunya berpakaian seperti petani. Dan karena si petani laut juga termasuk tangan kanan atau juga sekutu dari Tung Hai Tiau, Raja Wali Lautan Timur, maka si Harimau Gunung menduga bahwa petani yang tertawan itu adalah seorang utusan dari kelompok bajak laut. Seperti kita ketahui, Semoke atau si tiga jahat adalah Tung Hai Tiau si Raja Wali Lautan Timur, Shingau Mokeci si Buaya Sakti, dan San Hek Hau si Harimau Gunung. Mereka lah yang disebut raja-raja di wilayah dan daerah masing-masing, yaitu Raja Lautan, Raja Sungai-sungai dan Raja Daratan. Dua di antara Mereka, yaitu si Buaya Sakti dan si Harimau Gunung telah menakluk terhadap Raja Kelelawar. Kemudian Raja Kelelawar yang merupakan datuk tertinggi di antara kaum sesat itu mengutus dua orang pembantunya ini untuk menghubungi si Raja Wali Laut. Demikianlah, Karena menduga bahwa Sengkun adalah tokoh sesat lautan yang menjadi anak buah si Raja Wali Laut, maka Harimau Gunung dan Buaya Sakti tidak mau bertindak lancang. Bahkan mereka menganggap bahwa Sengkun dapat menjadi semacam sandra agar mereka dapat dengan mudah menghubungi rekan yang kadang-kadang menjadi saingan dan musuh itu. Harimau Gunung dan Buaya Sakti secendiri pun tadinya seringkali bentrok dan bersaing. Hanya kini setelah muncul Raja Kelelawar, mereka menjadi akur dan tidak berani bentroh, karena sama-sama menjadi pembantu dari atasan mereka yang baru, yang amat mereka takuti, yaitu Raja Kelelawar. Ketika rombongan itu tiba di tepi lautan di sebelah timur kota Raja, menghadapi teluk tohai yang luas, rombongan yang mengawal kedua orang Raja Penjahat itu segera menyediakan sebuah perau layar besar. Kemudian, dikawal oleh belasan orang saja. Si Harimau Gunung dan si Buaya Sakti membawa dua orang tawanan naik perau yang berlayar ke arah timur laut. Ketika itu, hari masih amat pagi akan tetapi matahari telah meninggalkan permukaan laut dan membakar seluruh permukaan air dengan cahayanya yang masih belum terlalu panas, masih keemasan. Perau layar besar yang membawa dua orang tawanan itu membentuk sebuah bayangan memanjang di atas permukaan air yang merah tembaga. Angin laut pagi itu lembut saja, namun cukup membuat perau itu melaju karena layar terkembang yang lebar itu menangkap banyak angin yang mendorong perau. Sunyi sekali, karena perahu-perahu nelayan yang terapung di sana sini sedang tenang, minanti datangnya rombongan ikan yang biasanya muncul setelah sinar matahari menjadi keperakan. Para nelayan duduk di dalam perahu masing-masing, memandang ke arah perahu besar yang lewat melaju, tidak merasa curiga atau heran karena memang sering terdapat perahu-perahu besar lalu-lalang di perairan itu, baik perahu-perahu pedagang maupun perahu-perahu pelancong. Mereka pun tidak khawatir kalau-kalau ada perahu bajak laut, karena mereka semua berada dalam perlindungan raja-raja bajak laut dengan cara membayar pajak penghasilan setelah mereka pulang membawa hasil penangkapan ikan mereka nanti. Di darat telah menanti kaki tangan para raja bajak yang akan menentukan besar kecilnya bajak itu disesuaikan dengan hasil pekerjaan mereka semalam atau sehari. Dengan pembayaran bajak seperti itu, keselamatan mereka terjamin dan mereka dapat bekerja dengan tenang. Pungutan liar semacam ini terdapat di manapun juga dan di jaman apapun juga. Pungutan liar ini tercipta oleh kesempatan mengeduk keuntungan yang banyak dimiliki oleh mereka yang mempunyai banyak kekuasaan, oleh mereka yang mempunyai wawenang. Dengan kekuasaan atau wawenang yang ada pada mereka, maka terbukalah kesempatan untuk memeras. Kekuasaan atau wawenang itu bisa saja timbul dari kedudukan atau dari kekuatan. Kedudukan dan kekuatan itu dijadikan modal untuk memeras atau mencari keuntungan dengan jalan memeras. Para nelayan itu tanpa mereka sadari telah diperas. Mereka merasa dilindungi oleh para bajak, dan untuk itu mereka mau menyerahkan sebagian daripada hasil keringat mereka. Dilindungi dari siapa? Tentu saja dari gangguan, dan biasanya yang mengganggu adalah para bajak itu sendiri. Berarti, kalau tidak mau menyogok, akan diganggu. Perbuatan para bajak laut ini tiada bedanya dengan perbuatan para pejabat yang juga akan mengganggu dengan menggunakan kekuasaan dan wawenang mereka apabila mereka tidak disogok. Pungutan liar memang akibat disalahgunakannya wawenang dan kekuasaan. Akan tetapi, sumber pokoknya terletak dalam batin seseorang itu sendiri. Kedudukan tinggi sebagai pejabat tidak mempunyai kecondongan kace arah perbuatan baik atau buruk tertentu. Kedudukan itu diperlukan untuk mengatur orang banyak, dan untuk pekerjaan ini dia telah menerima upah. Jadi sepenuhnya tergantung kepada seseorang itu sendiri, mau dijadikan apakah kedudukannya itu. Dapat saja dijadikan modal untuk memeras, akan tetapi dapat pula dijadikan alat untuk menertibkan dan mengatur, yang pertama adalah untuk kesenangan diri sendiri sedangkan yang kedua adalah untuk kesenangan orang-orang lain, atau setidaknya untuk memenuhi tugas yang telah dibebankan ke atas pundaknya dengan imbalan upah yang semestinya. Demikian pula dengan kekuatan yang ada pada diri seseorang, dapat saja kekuatan itu dipakai untuk menindas demi memenuhi kesenangan diri pribadi, dapat juga dipakai untuk melindungi orang-orang lain daripada ancaman kejahatan yang mengandalkan kekuatan. Jadi, sumber pokok dari perbuatan pungutan liar itu, seperti dari penyelewengan-penyelewengan hidup yang lain, terletak dalam batin masing-masing. Tanpa adanya kesadaran batin, segala usaha untuk memberantasnya hanya akan berhasil untuk sementara saja. Dengan kekerasan, mungkin saja perbuatan sesat dapat dihentikan, Akan tetapi penghentian ini hanya lahir ya, hanya bersifat sementara karena borok di dalam batin itu masih belum sembuh. Kalau penjagaannya kurang ketat, maka borok itu akan kambuh lagi dan perbuatan sesat itu akan tendang, mungkin lebih hebat daripada yang sudah. Sebaliknya, kalau batinnya sudah sembuh daripada bibit penyakit itu, tanpa pengekangan sekalipun, perbuatan sesat itu takkan muncul. Ketika Pek Lian dan Dwee Hang melihat persiapan para penjahat itu, Pek Lian segera dapat menduga bahwa dua orang tawanan itu akan dibawa pergi berlayar. Maka dengan cepat ia pun mencari perahu yang disewanya dari seorang nelayan. Ketika perahu besar itu mengembangkan layar, Pek Lian dan Dwee Hang juga sudah mendayung perahu dan tak lama kemudian perahu kecil mereka pun berlayar mengikuti perahu besar. Dengan adanya banyak perahu nelayan di sekitar tempat itu, maka tentu saja perbuatan dua orang wanita ini tidak menarik perhatian, juga tidak dicurigai oleh para penjahat itu. Dua orang gadis itu telah menanggalkan penyamaran mereka begitu perahu kecil mereka bergerak. Kini tidak perlu lagi menyamar karena mereka bukan sedang melakukan tugas menyelidik dan membantu sengkun, melainkan sedang menghadapi para penjahat secara langsung. Tidak perlu lagi mereka menyamar. Perahu kecil mereka meluncur cepat ketika mereka memasang layar. Untung bagi mereka bahwa Pek Lian tidak asing dengan pelayaran dan Dwee Hang ternyata juga merupakan seorang gadis yang dapat belajar dengan cepat. Kekuatan dalam mereka berkat latihan membuat mereka dapat bertahan terhadap guncangan dan goyangan perahu mereka ketika dipermainkan oleh air laut yang mulai bergelombang. Bersama meningginya matahari, gelombang pun semayan membesar. Hal inilah yang membuat mereka tertinggal oleh perahu besar di depan. Perahu besar itu tidak begitu payah melawan gelombang seperti perahu kecil dua orang darah perkasa ini. Menjelang tengah hari, mereka berdua kehilangan perahu besar di depan. Tentu saja mereka menjadi bingung dan biarpun mereka berusaha untuk mengejar, namun gelombang laut yang besar itu membuat perahu mereka terombang ambing. Ah, celaka perahu itu telah meninggalkan kita. Airh, bagaimana ini, adik Lian? Bagaimana dengan Kun Koko? Dwee Hang meratap dan hampir saja ia menangis. Dwee Hang sama sekali bukan seorang gadis lemah. Bahkan dalam hal ilmu silat, ia masih lebih liai daripada Pek Lian. Akan tetapi, ia amat sayang kepada kakaknya. Kini kakaknya lah satu-satunya keluarga terdekat di dunia ini baginya. Ayah kandungnya, yang baru saja dijumpainya, telah merupakan orang yang jauh dari batinnya. Bukan hanya karena sejak kecil terpisah, melainkan juga karena ayahnya itu telah menjadi seorang pendeta di istana dan sudah tidak mau tahu akan urusan keluarga lagi. Keluarga Bu yang mengasuh ia dan kakaknya sejak kecil, sudah tewas. Di dunia ini ia hanya mempunyai seorang saja, yaitu Sen Kun dan sekarang kakaknya itu dilarikan penjahat. Tenangkan hatimu, Enci Hong. Dan lain keadaan seperti sekarang ini, yang penting sekali bagi kita adalah ketenangan. Kita tidak boleh panik dan putus asa. Arah perahu mereka menuju ke arah timur laut dan lihatlah, bukankah di depan sana itu terdapat kegugusan pulau-pulau yang nampak lapat-lapat. Dari sini, tentu kesanalah mereka menuju dan perahu mereka lenyap karena pandangan kita terhalang oleh gelombang. Kita menuju ke arah itu, pasti kita akan bertemu lagi dengan mereka, melihat sikap peklian yang tangkas dan pandang matu yang penuh semangat itu, Bu E. Hang terhibur dan merasa malu. Dirangkulnya temannya itu dan sejenak ia memejamkan matu sambil bersandar pada pundak sahabatnya yang memiliki watah amat kuat itu. Sahabatnya ini pun menderita. Ayahnya juga dilarikan penjahat, akan tetapi peklian masih mampu menghibur dan membesarkan hatinya. Maafkan aku, Lian Moi. Aku telah bersikap cengeng seperti anak kecil. Mari, kita lanjutkan pelayaran kita. Ombak-ombak ganas ini harus kita lawan dan atasi di dalam suara darah cantik. Jelita ini terkandung ketabahan dan ketekadan besar sehingga peklian tersenyum. Bagus. Mari kita bekerja keras demikianlah. Kedua orang gadis itu bersetegang dengan gelombang lautan, memperebutkan perahu dan nyawa mereka. Ombak-ombak besar itu seolah-olah merupakan jangkauan tangan maut yang hendak menelan dan menghempaskan perahu, sedangkan mereka berdua dengan kedua tangan yang berjari kecil mungil halus itu mengerahkan tenaga untuk menahan perahu mereka agar jangan tenggelam. Terjadilah proses pertarungan dan perjuangan hidup yang mungkin sudah setua lautan itu sendiri atau setua sejarah manusia, antara manusia dan alam. Antara ancaman mati dan mempertahankan hidup. Proses yang sampai kini masih melanda kehidupan manusia, dan karenanya amat mengharukan. Bukankah kita ini pun setiap saat dikelilingi jangkauan tangan-tangan maut? Melalui penyakit, melalui kecelakaan, melalui bencana alam? Betapa mati dan hidup ini seling menyeling, merupakan perpaduan yang serasi, yang menguasai diri kita. Kalau kita tidak membuka mata mempelajari apa sesungguhnya kehidupan ini, apakah kita lalu hanya hidup untuk menghindarkan diri daripada jangkauan maut belaka dan akhirnya kita akan tercengkeram juga dan tunduk di bawah kekuasaan maut sebelum kita tahu apa sesungguhnya kehidupan ini? Apakah hidup ini hanya perjuangan, kesengsaraan, kekecewaan, duka nestapa, permusuhan, segala pahit getir dengan hanya sedikit manis sekali-kali, kemudian habislah semua itu dan mati? Setelah terhindar dari rasa khawatir, baik kekhawatiran akan nasib kakaknya maupun rasa takut akan gelombang yang mengancam nyawanya, mulailah terasa oleh weehang kegeirahan dan kegembiraan dalam menghadapi gelombang lautan yang mendasyat itu. Kegembiraan yang jarang terasa olehnya, mungkin hanya terasa oleh mereka yang tahu apa artinya berdekatan dengan maut, apa artinya dapat menyelinap di antara jari-jari tangan maut yang mengancam. Saking besarnya rasa gembira ini, weehang yang membantu peklian mengemudikan perahu, menjerit-jerit, suaranya ditelan angin dan gemuruh gelombang air yang saling timpa. Hayo, majulah! Datanglah gelombang! Haha, hayo sebulah, aku tidak takut padamu! Huwee huu perahu itu melambung tinggi lalu meluncur turun dengan kecepatan yang membuat jantung terasa copot tertinggal di udara. Namun weehang menjerit dan tertawa, sehingga peklian ikut pula terseret kegembiraan itu dan kedua orang darah perkasa itu pun menjerit-jerit dan tertawa-tawa, dan gelombang lautan itu berubah menjadi sahabat-sahabat yang mengajak mereka bersendau gurau. Setengah hari lamanya dua orang darah pendekar itu berjuang melawan amukan air laut dan tiga kali hampir saja perahu mereka terbalik. Pakaian mereka sudah basah kuyuk, basah oleh air bercampur keringat mereka. Wajah mereka yang cantik itu nampak berseri, berkilau dengan cahaya kehidupan dan kesegaran, kemerahan dan sepasang meti mereka bersinar-sinar, muka mereka yang berkulit halus itu kemerahan dan agak coklat terbakar matahari. Setelah setengah hari lamanya bergurau, agaknya air laut menjadi jemuh dan bosan juga dan gelombang pun tidak senganas tadi. Napas lautan yang tadinya terengah-engah itu kini menjadi tenang dan hanya tinggal sisanya saja. Tiba-tiba peklian menunjuk ke arah depan. Lihat, itu mereka. Di antara puncak-puncak gunung Ombak di kejauhan, nampak mula-mula ujung tiang perahu layar besar dengan benderanya, kemudian nampak layarnya dan mereka berdua hampir bersorak girang mengenal bahwa memang itulah perahu yang mereka bayangi, perahu yang membawa Ahai dan Sengkun sebagai tawanan. Karena kini gelombang tidak terlalu mengganas lagi, badai tidak mengamuk seperti tadi dan angin bertiup tenang dan kuat, mereka lalu memasang layar besar dan perahu kecil itu melaju, seperti anak kecil berlari-larian di atas rumput-rumput ketika mereka menerjang puncak-puncak gelombang, mengejar ke depan. Matahari telah condong jauh ke barat dan cuaca sudah mulai berkurang terangnya, sinar perak telah berganti sinar lembayung yang lemah dan redup, seolah-olah matahari telah mulai mengantuk dan siap untuk beristirahat di balik permukaan laut, seperti hendak tenggelam di dalam lautan yang amat luas itu. Dan seperti juga di waktu munculnya pagi tadi, ketika menghilang, matahari juga bergerak amat cepatnya, tenggelam sedikit demi sedikit sampai akhirnya yang tinggal hanya sinar redup kemerahan, memancar dari balik permukaan kaki langit di atas lautan, bola mataharinya sendiri telah tenggelam di balik ujung laut. Dua orang gadis itu tidak merasa khawatir lagi. Biarpun kegelapan malam akan melenyapkan perahu di depan dari pandang mat mereka, akan tetapi mereka percaya bahwa perahu besar itu akan memasang lampu, atau setidaknya mereka berdua sudah melihat bayangan gugusan pulau-pulau di depan. Mereka merasa yakin bahwa kesanalah perahu di depan itu menuju. Tiba-tiba, di dalam keremangan senja, nampak cahaya lampu bermunculan di sebelah kanan dan kiri. Perahu-perahu ini membawa penerangan yang cukup terang, menerangi air laut di sekitarnya. Eh, eh, dari mana munculnya perahu-perahu ini dan siapakah mereka pekelian bertanya dengan heran dan juga hatinya terasa tidak enak. Kini bermunculan perahu-perahu dari kanan-kiri dan melihat lampu-lampu mereka, mudah menghitung jumlahnya. Ada delapan buah perahu yang muncul, semua memakai penerangan dan dari perahu kecilnya, pekelian dan weehang dapat melihat bahwa di atas setiap perahu terdapat anak buah sebanyak sepuluh orang. Dan mereka itu bersenjata lengkap. Delapan buah perahu itu meluncur searah dengan perahu yang ditumpangi ahai dan sengkun, seolah-olah mengawal perahu penjahat itu. Dan mereka itu mungkin tidak melihat perahu kecil pekelian yang tidak memakai lampu. Kurang lebih satu jam lamanya perahu-perahu itu berlayar menuju ke arah timur laut. Tiba-tiba terdengar suara peluit ditiup berulang-ulang saling sahutan dan kedua orang darah itu melihat betapa semua perahu itu berpencar ke kanan-kiri dengan teratur, membentuk barisan seperti hendak menggunting dan lampu-lampu penerangan mereka pun kadang-kadang padam kadang-kadang nampak, itu pun hanya merupakan penerangan lampu hijau redup-redup. Karena seolah-olah ditinggalkan oleh barisan perahu itu, perahu kecil pekelian dan weehau kini meluncur ke depan dengan cepatnya sendirian saja menempuh kegelapan malam. Keadaan amat mengerikan, seolah-olah setiap saat mereka akan ditelan oleh sesuatu yang telah mengancam sejak tadi. Namun, dua orang gadis itu telah memperoleh kembali ketabahan mereka dengan jalan bersendau gurau dan bercakap-cakap, seolah-olah mereka sedang menikmati sebuah pelayaran yang amat romantis dan mengembirakan. Langit amat indah. Langit di waktu malam hanya nampak indah kalau gelap seperti itu. Bintang-bintang nampak jelas menghias angkasa menghitam. Seperti hamparan beluruh hitam yang ditaburi ratna mutuman ikam yang berkilauan.